Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua selamat datang di channel Raskat Tutorial di video kali ini kita akan coba bahas mengenai cara mengganti jaringan 4G ke 5G di handphone OPPO jadi kebetulan saya disini menggunakan HP OPPO yang hanya bisa menggunakan 4G namun untuk saat ini kita akan belajar bagaimana menggantinya menjadi 5G oke untuk selengkapnya silahkan simak video berikut namun sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru jika channel ini nantinya update oke teman-teman semua mari kita lanjut ke videonya jadi hal pertama yang perlu teman-teman lakukan disini adalah mematikan data yang sudah aktif jadi kebetulan disini saya masih 4G ya teman-teman jadi saya matikan terlebih dahulu untuk datanya lalu kemudian setelah data telah dimatikan silahkan aktifkan mode pesawat terlebih dahulu lalu ketika mode pesawat sudah diaktifkan jadi disini dalam keadaan data semuanya mati ya teman-teman ya baru teman-teman masuk pada pengaturan handphone jadi ini sudah masuk ke pengaturan handphone lalu cari pengaturan bahasa dan wilayah teman-teman jadi ini sudah saya masuk ke pengaturan bahasa dan wilayah lalu kita pilih pada bagian wilayahnya kita ganti dari wilayah Indonesia ganti ke wilayah Turki teman-teman jadi ini ada di bawahnya Indonesia disini ya teman-teman ya namun bagi teman-teman yang tidak ketemu di bawah Indonesia ini bisa scroll ke bagian bawah yaitu ada di bagian T tentunya ya teman-teman ya lalu ketika ini sudah teman-teman masuk ke bagian ini kita pilih yang bagian Turki lalu ketika wilayah sudah berubah ke bagian Turki silahkan teman-teman back ataupun kembali terlebih dahulu dari pengaturannya lalu ketika kembali teman-teman bisa menutup pengaturan ini lalu kembali hidupkan yang namanya mode pesawat di handphonenya jadi kita hidupkan terlebih dahulu lalu ketika mode pesawat dihidupkan teman-teman bisa mengaktifkan kembali untuk data seluler teman-teman jadi sambil menunggu untuk sinyalnya kembali ke handphonenya jadi baru kita aktifkan data selulernya lalu ketika teman-teman telah mengaktifkan data seluler tentu disini akan menemui yang namanya jaringan yang sudah berubah menjadi 4,5G ya teman-teman yang di atas dan juga disini ada juga sedang berjalan 4,5G jadi seperti itu untuk merubah jaringan 4G menjadi 5G di handphone OPPO mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh